Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplas Di video kali ini saya akan melakukan repaint sepeda Frame sepeda lagi Framenya adalah frame dari sepeda mini track Pesanan dari Mas Jamal yang ada di Bekasi Jadi beliau minta dicarikan frame Lalu sekalian dicat Dan hasilnya seperti ini Nah ini sudah jadi guys Jadi saya beli frame Dan saya setting juga dudukan cakram di last Lalu saya catkan juga Ini sudah jadi Nanti tinggal kita kirim balik ke Bekasi Nah untuk catnya Ini full saya menggunakan samurai paint Untuk warnanya Lalu untuk epoxy dan clearnya Saya pakai dari produk build code Nah bagi teman-teman yang ingin melakukan repaint sendiri Karena ini musim sepeda Banyak sekali orang yang bersepeda Dan ingin membuat tampilan sepedanya menjadi bagus Dan kalian sebenarnya bisa melakukan sendiri di rumah Untuk pengecatan menggunakan samurai paint Nah kalau kalian masih bingung Cara pakai samurai paint yang benar itu gimana Kalian bisa langsung cek di instagramnya Yaitu samurai paint.id Di sana ada tim Kalian mau tanya-tanya Mau konsultasi bisa ke sana Nanti ada tim yang akan membantu kalian Lalu untuk kalian yang sulit mendapatkan samurai paint Terkendala kurang lengkap Atau warna yang kalian inginkan itu Belum ada di daerah kalian Kalian bisa langsung meluncur ke Shopee-nya Indonesia Samurai Paint Jangan lupa juga Shopee-nya juga di follow Di sana warnanya lengkap Ketika kalian sudah melakukan pembelian Jadi tinggal klik Barang akan dikirim Ke alamatmu Ke rumahmu Dan masih bingung juga Cara ngecatnya yang benar dimana Kalian bisa langsung Meluncur ke instagramnya Samurai Paint.id Silahkan bertanya di sana Ada tim yang akan memandu Dan Kalian bisa melakukan pengecatan dengan Baik dan Benar Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Nah itu dia tadi info Yang saya berikan Mudah-mudahan bermanfaat Kita langsung ke Proses pengecatannya Oke kita langsung ke Proses pengecatannya Ini framenya posisi Sudah saya Epoxy Menggunakan Epoxy Primer Dari Billcoat Dan ada beberapa bagian yang saya Dempul juga Karena biar rapi Dan saya Epoxy lagi Lalu saya amplas Dan ini posisi sudah halus Tinggal kita naik ke warna guys Oke langsung saja kita naikkan warna dasar Disini warna dasar saya menggunakan Warna silver Kode 124 Teman-teman Jadi ini naik sebanyak 2-3 lapis Sampai rata dan menutup dengan sempurna Nah setelah silvernya rata Dan kering Sekitar 30-60 menit Kalau cuaca panas Ini saya beri Atau saya Kasih list Grafis simple Grafis strip Menggunakan isolasi yang kecil Ini nanti kita akan main 4 warna Dan untuk garis stripnya ini Dan untuk garis stripnya ini Selain sebagai Grafis simple Dia juga berfungsi nanti sebagai pembatas warnanya guys Untuk isolasi yang saya pakai ini adalah isolasi merek kulet gas Jadi saya belinya online Dan untuk ketebalan isolasinya ini adalah 3 mili Ini aplikasinya sangat mudah Dipotong pun mudah dan diatur Di lekuk-lekuk pun dia Aplikasinya mudah I felt like dying again and again I went through hell Stare to death But I keep fighting with each living breath I saw no way out From where I stood Felt like the fire Had burned me for life Now you're gone I'm alone Guess it turns You get better Through the pain I will go alone If I fall Break my bones I would scream even louder Cause I'm not dying alone I lost my best friend Seperti ini hasilnya Masking list garisnya Menggunakan isolasi kertas Di bagian belakang juga Saya kasih list garis Seperti ini Dan berikutnya kita lanjut Menutupi bagian yang tengah ini Jadi kita repaint dulu Yang bagian depan Jadi yang bagian tengah ke belakang ini Kita tutup dulu Pakai isolasi kertas Selesai menutupi pakai isolasi kertas Ini kita tutup juga pakai kertas koran Jadi supaya lebih aman Nanti bagian frame yang belakang Supaya tidak terkena cat Waktu mengecat yang bagian depan Untuk yang bagian depan ini Ini saya semprotkan warna super green kertas Ini saya semprotkan warna super green kode 1144 guys Ini saya semprotkan 2-3 lapis Sampai warnanya menutup sempurna Setelah kering warna super green nya Lanjut kita buka maskingnya yang bagian belakang ini Masking koran beserta isolasinya Sekarang kita waktunya menutup gantian yang bagian depan ini Kita tutup pakai isolasi kertas Dan nanti kita akan mulai untuk mengecat yang bagian tengah Nah untuk bagian tengah ini Saya pakai warna honda yellow kode 1102 Ini saya semprotkan 2-3 lapis Sampai rata Sampai menutup dengan sempurna Pada bagian belakang frame ini Saya kasih tulisan dengan bantuan cutting sticker Jadi ini kita tempel dulu cutting stickernya Lalu kita lanjut menutup Bagian tengah yang telah kita warna Menggunakan honda yellow tadi Kita tutup pakai isolasi dan kertas koran Dan lanjut kita warna yang bagian belakang ini Dengan warna hitam kode 109 guys Setelah selesai warna hitamnya dan sudah kering Ini sekarang kita waktunya buka semua maskingnya Baik masking korannya Ataupun isolasi kertasnya guys I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me Tidak lupa juga kita buka cutting sticker yang Ada di bagian belakang frame tadi Yang tulisan tukang amplas Ini kita buka Nah sekarang kita kasih tulisan di bagian depan Ini tulisannya adalah ada wami Ini kita ngemalnya pakai cutting sticker Lalu kita semprotkan warna silver Menggunakan bantuan pen brush guys Jadi ini request dari yang punya mas jamal Diberi tulisan ada wami Tulisan ada wami ini sendiri Katanya mas jamal adalah sebuah majelis zikir Lalu ada produknya juga Produk madu yang mereknya ada wami Lanjut lagi di bagian bawah seatpostnya Bagian tengah frame Itu kita kasih tulisan juga Tulisannya adalah mini track Karena sepeda ini nantinya akan disetting Atau dirakit menjadi mini track guys Untuk warnanya sendiri kita kasih warna hitam Kode 109 Jadi catnya kita tuang ke pen brush Lalu kita semprotkan Oke untuk proses pengecatannya Atau warnanya sudah selesai Sekarang kita akan masuk ke tahap finishing Dan finishing clear nya Saya menggunakan clear bill coat PU2K yang seri 3000 Seperti biasanya Rasio PU2K 3000 ini adalah 1 banding 1 Dan saya tambahkan Sedikit thinner sekitar 10-15% Thinernya pun pakai yang PU slow dry Produk dari bill coat juga guys Langsung saja kita eksekusi Untuk pengakliran tahap finishing nya Ini adalah proses yang sangat saya sukai Yaitu proses pengakliran atau finishing Dan untuk teknik finishing yang saya pakai ini Nanti saya akan naik sebanyak 3 lapis Jadi lapis pertama kita kasih tipis saja dulu Lalu lapis kedua dan ketiga Saya kasih agak tebal guys Dan jeda untuk setiap lapisnya Sekitar 15 menitan Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasilnya guys Hasil repaint frame sepeda mini track kali ini Punya mas Jamal Ini yang bagian depan fog nya juga saya Kasih warna super green dan hitam Dengan motif list garis berwarna silver Supaya matching dengan bagian frame yang depan Nah untuk bagian tengah juga ada strip garis yang Pola yang kita buat awal itu Ini jadinya seperti ini Garisnya simple dan warna silver Lalu di bagian tengah Itu warnanya adalah honda yellow Dan ada tulisannya mini track Ini memang sesuai requestan dari mas Jamal Seperti ini Lanjut lagi di bagian belakang frame nya itu warnanya hitam Dan ada list garisnya warna silver juga Dan ada tulisan tukang amplas Memang mas Jamal minta supaya dikasih tulisan tukang amplas Supaya nanti dia bisa promo juga ke teman-temannya Jadi makasih mas Jamal Ikut mempromokan channel saya Nah dari segi kekilapan Clearview 2K Belcoat yang seri 3000 Ini kilapnya bagus guys Jadi ini sudah kering Dan kilapnya dia tetap dapat dan tidak ngedrop Nah walaupun ini sudah kering Tetap akan saya biarkan dulu selama 2-3 hari Supaya nanti benar-benar keras dulu clear nya Baru saya berani untuk Kirim balik ke Bekasi Ini akan saya tunjukkan Kalau terkena panas Untuk warna super green nya Jadi warna super green itu warna Metallic Warnanya hijau botol Jadi dia kalau kita dekati Kita lihat lebih dekat Itu ada partikel metallic nya Yang cukup kelihatan Jadi lumayan besar Sedang lah Kalau terkena panas matahari pun Metallic nya akan semakin keluar Untuk warna honda yellow juga gitu Dia warna metallic Ada partikel metallic nya Di warna honda yellow Yaitu warna kuning Seperti ini kalau terkena Cahaya matahari Warna kuning nya akan lebih terang Dan lebih menyala guys Ini hampir milip Seperti candy yellow sebenarnya Oke sekian dulu video dari Tukang Aplas kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kalian yang sedang Meripaint sepeda Mudah-mudahan bisa jadi referensi Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya